mohon maaf disini hostnya sudah kecepaian saat record jadi terlihat tidak semangat tapi santai mimin akan membantu kalian untuk memperbaiki penjelasan host gak ada otak ini terima kasih jadi kita disini bawa santai aja karena kemarin kan pas aku live itu banyak yang menanyakan tentang box missionnya ini bagusnya diambil dimana bagusnya diambil yang mana maksudnya di car utama atau cari car ladang nah jadi jawabannya adalah kalian ambil di car mana aja nggak masalah karena mission boxnya itu bisa kita pindahin di normal server coy selain itu cleric mission box keynya juga bisa dan juga pochnya itu pasti bisa juga poch kila poch FDN juga pasti bisa dipindahin jadi kesimpulannya adalah kalau kalian punya car utama yang dimana main questnya pasti udah berada di chapter 16 chapter 17 bahkan mungkin udah selesai itu masih bisa kalian pindahkan coy rewardnya ke car sebelah itu cuy jadi kalau misalnya nih aku mau ngambil rewardnya kan aku mau ngambil reward cleric mission box ch1 gitu kan nih kan kayaknya ini udah gua udah ini tuh didapatnya dari main quest gitu coy jadi untuk membuka mission boxnya ini kita membutuhkan kok cleric mission box key nah cleric mission box key ini kita dapetin dari main quest gitu coy Nah kita bisa lihat untuk membuka itu kita butuh satu key dan key nya bisa dipindahin jadi otomatis kalau misalnya boxnya kalian simpan di char utama dan kalian selesaikan main questnya di char ladang itu masih bisa jadi kalian tinggal pindah mungkin tinggal pindahin si key nya doang kita lanjut lagi aja dan ya kita disini langsung buka aja ini chapter 1 karena main quest gua udah kelar chapter 1 nah nanti bakalan masuk di special storage nah di special storage ini juga kalian bisa pakai trick yang lain nah ini angkapan gua mau pindah karakter nih ya gua mau pindah karakter gitu kan nah setelah pindah karakter kita bisa lihat nih misalnya nih ada cleric juga nah kalau kalian nanya Bang reward reward mission box nya cleric ini apa aja jadi kalian bisa lihat di gambar ini yang gua kasih lihat kalian table nya nah itu ada skill box poch eh skill ada skill poch ya ada skill poch sampai dari kepala sampai kaki gitu kan dan kalian bakalan mendapatkan juga gauntlet atau secondary weapon dari skill nya setelah itu kalian dapetin forest dragon scale forest dragon scale itu nanti kalian buatin aja langsung ke weapon coy Oke nah ini kita bisa lihat di sini tuh kalau misalnya kita kelarin ya tadi ya di special storage di char di char sebelah gitu kan kalau kita buka special storage nya di char lain itu enggak muncul ya mission box nya enggak muncul kenapa sih enggak muncul kenapa enggak muncul di special storage ini padahal tadi kan bisa dipindahin tuh di normal server karena kita udah jalanin misinya tuh di char itu di char yang udah kalian jalanin itu tadi nah kalau misalnya kalau misalnya nih lah gimana dong Bang cara mindanya kalau misalnya kita nggak bisa ngambil di special storage gampang tanda di kan tadi juga udah gua bilang kan itu bisa dipindahin jadi kalian tinggal pindahin aja ke normal server kayak gini ya gua peragakan lagi kepada kalian so mohon maaf bukan peragakan tapi menunjukkan emang host ini goblok sekali Astaga Dragon kalau misalnya ada yang kurang jelas silahkan dikomentar aja dibawah ini sedikit serius aja gue bahasnya karena nggak bisa gue bahas dengan tambahin jok-jok yang lain mana ada serius bilang aja lu itu capek banyak alasan lagi puasa pula ya karena disini gue cuman mau bahas lebih serius aja tentang mission mission box nya ini coy nah ini kita lihat lagi event mission clear reward jadi event mission ini hanya bisa mission box ini hanya bisa kita ambil dimana cara kalian itu menyelesaikan cleric mission box nya atau kayak tadi kita bisa lihat dimana gua ngebuka mission box nya gitu jadi disitu doang yang bisa diambil di car situ doang gitu ya ya jadi kejelasannya seperti itu kita langsung ambil nah ini kan sisa box nya doang nih tadi key nya nggak ada tuh nah kalau kita mau dapetin cleric mission box key nya kita mesti kelarin main quest lagi tapi main quest nya main quest chapter 2 nah ini udah di chapter 2 juga nih Nah setelah itu gua kita tes lagi nah ini di bisa dipindahin Nah apakah dengan kita bisa pindahin seperti ini di cara lain bakalan kelihatan mission box nya Mari kita uji Oke Mari kita testing langsung coy apakah bisa gitu kan harusnya pasti bisa ya karena seperti yang kalian ketahui ya kalau di normal server udah bisa dipindahin otomatis cara lain udah bisa juga ngambil gitu cuy kita coba di cara lainnya mungkin di car yang bukan cleric coy ya ini gua buka elestra gue nah ini cara elestra yang bakalan gua ambilin box yang tadi gua pasang di normal server terlihat apakah masih ada gitu kan nah box nya masih ada jadi kesimpulannya adalah dimanapun box nya ini berada kalian masih bisa menyelesaikan misinya misalkan box kalian ini berada di car utama kalian yang in quick kayaknya ini kalian kelarin di car ladang maksudnya main quest nya kalian kelarin di car ladang karena kalau kita mau mendapatkan cleric mission box key chapter 2 ini kita mesti kelar main quest chapter 2 dulu ya gitu ya dan ketika kita sudah kelar main quest chapter 2 seperti di live gua kemarin ya mungkin buat kalian yang udah nonton udah nggak udah paham lah ya itu bakalan muncul di special storek kayaknya Nah jadi kalau pun muncul di special storek dan kalian ambil di car yang salah atau mungkin di car yang apapun itu masih bisa kalian pindahkan Oke sejauh ini mengerti Jadi jangan terlalu khawatir tentang mission box nya ini jadi kalau misalnya mission box kalian kepindah uh salah pindah nih salah pasang nih mission box nya gimana dong jadinya Bang gitu santai masih bisa kok dipindahin Oke setelah ini ini gua udah bahas ya tentang mission box nya dari cleric Mari kita coba Mari kita membahas reward nya Nah ini gua nggak mau bahas tentang reward skill dan juga FDN nya karena skill dan juga FDN nya itu cuma berisi poch yang dimana bisa juga kita pindahin di normal server Nah disini yang mau gue jelaskan adalah kostumnya bagaimana sih tampilan kostum ketika kita sudah menyelesaikan semua main quest dan semua mission box nya karena di akhir chapter itu di chapter 17 kita akan mendapatkan kostum cleric epic yang dimana kostumnya ini adalah female cleric ya female cleric itu maksudnya adalah cleric cewek ya tapi kostumnya One Piece dan kostumnya itu tampilannya seperti ini cuy nah ini kalau kalian nanya lah Bang lu kok duluan dapat kostumnya dapatnya dari mana gitu Jadi kalau kalian belum tahu dulu itu ada event Chronicle event Chronicle itu hadiahnya tier 2 equipment satu set rata plus 10 dan kostum epic seperti ini cuy nah waktu itu aku nyelesaikan nya di charclerc eh waktu itu khusus cleric ya waktu itu khusus cleric kalau nggak salah jadi aku kelarin semua main quest di Chronicle cleric dan gua dapetin tier 2 calyps ya tier 2 calyps plus 10 dan satu set kostum epic dari female cleric jadi seperti ini dia tampilannya ya kan jadi kalau kalian nggak tahu female clericnya gimana nih kayak gini nih ya tuh untuk our untuk audio audio sound effectnya kayak gini ya Hai anyong kalau dia anyong kalau dia ketawa kalau dia marah kalau dia menangis ya kan kalau dia duduk Hai dan seperti itu dia Oke kita lanjut lagi disini Apakah kostumnya bisa dipindahkan Mari kita lihat nah ini kostumnya nggak bisa dipindahkan coy for your information jadi kostumenya ini kalau kalian sudah buka dari boxnya bakalan nggak bisa dipindahkan tapi ketika kalian pas sudah mendapatkan kostumnya dalam bentuk box kalian masih bisa pindahin ke cash storage Terima kasih nah di BST point ini kita bisa lihat ada tambahan item seperti extra personal from slot Fred fair permit Sorry ini aku enggak tahu gunanya apa dan kalaupun gua baca juga nggak bakalan ngerti soalnya juga butuh hero blood enter itu 250.000 kalau gua sih lebih mikirnya lebih baik gua mau ngambil skill up heraldi poch yang dimana skill up heraldi poch ini sebelumnya itu kita must kita hanya bisa dapetin dari premium package premium package itu harganya 300.000 rupiah atau bisa dibilang 30.000 CC apa gimana gitu lupa aku aku soalnya nggak pernah nge-cash coy dan ini dia sih yang yang berubah ya skill up heraldi dan ada juga farm slot hermit dan yang lain-lainnya belum ada perubahan sama sekali ya dan kita lanjut ke Crystal Point Shop Oke di Crystal Point Shop ini kita bisa lihat di Crystal Point Shop ini tuh nggak ada perubahan sama sekali masih sama dengan yang dulu dan kalau misalnya kalian ngelihat video gua sebelumnya tentang kostum epic di shop di cash shop ternyata itu kostum epicnya itu berada di sintesis kostum sintesis kostum itu hanya bisa kita dapatkan dari judi contohnya seperti ini ya kalian bisa lihat disini kalau kita judi Red Lotus gacha box nah ini dia ini boxnya jadi kalau kita judi ini dan kita hoki dapetin sintesis kupon maka kita bisa mendapatkan Red Purple King yang dimana kostum itu tuh dulu terpasang di kostum CP atau kostum Crystal Point dengan dihargai dengan harga 300k Crystal Point jadi kostum epicnya seperti itu jadi kalau kalian ingat kostum medicine jadi nasibnya Red Purple ini tuh kayak gitu sekarang jadi Red Purple Red Purple King ini yang dulunya dijadiin sebagai kostum Crystal Point sekarang menjadi kostum judi-judian gitu coy nah buat kalian yang nanya bagaimana sih tampilan sintesis kostum itu mari kita perlihatkan ya tapi sebentar gua bakalan perlihatkan dulu kepada kalian shop-shopnya coy untuk shop-shopnya disini yang berubah cuman klerik doang ya di skill Aldi nya juga ada yang ditambahin skill-skill baru gitu ada baik ada beberapa skill-skill baru yang ditambahkan ya di skill inquisitor dan juga skill di skill pries atau di skill sign ya sama aja sih inquisitor dan sign itu pries coy sorry Oke mungkin gua bakalan perlihatkan kepada kalian bagaimana tampilan atau item yang dinamakan sebagai kostum sintesis ya jadi kalau kalian nanya dapatnya dari mana ya dari tadi yang gue jelaskan itu dari Red Lotus gacha box kalau kalian itu pun kalau kalian hoki ya dan kalau kalian nanya kalau misalnya kita 100% gaug gitu apakah bisa dapet ya aku nggak nggak bisa bilang iya nggak bisa bilang tidak juga karena aku nggak pernah ngerasain 100% gaugnya gitu cuy Oke mungkin gua loginin dulu caranya ya Oke kita langsung loginin aja ini kita udah masuk ke caranya kebetulan ini cara temenku ya kita langsung buka aja kebetulan ini juga caranya sign mungkin next video itu gua bakalan bahas tentang remixain tapi nggak terlalu dalam banget juga gua cuman review skill-skill nya aja dan nextnya bakalan gua review juga inquisitor coy santui ya karena kebetulan ada ada caranya gitu kalau nggak ada nggak bakal gua bahas cuy sama halnya kemarin BMJ BMJ banyak yang request job-job lain tapi aku nggak ada cuy nggak ada itu nggak bisa kupaksa gitu kan kita bisa lihat di sini gua udah pake car yang udah yang lagi punya kostum sintesis ya kita lihat kostum sintesisnya ini dia sintesis Epic Weapon Exchange Coupon Oh bentar kita ke wariornya dulu aja ya karena kemarin aku rencananya mau ngasih Epic kostumnya itu ke wariornya caru wariornya karena caru wariornya belum ada kostumnya sama sekali coy dan ini tuh itu tuh Epic sintesis itu oke-okean coy gua dapetinnya waktu itu kan lagi ikut Engage listener ya yang kemarin survei itu ya jadi cariin ID ini gua ikutin di survei gitu dan kan setelah survei itu kita bisa mendapatkan berkesempatan mendapatkan Red Lotus gacha box satu satu biji gitu kan dan gua buka dan dapet nah ini dia car wariornya ya kita langsung aja ambilin di sini Epic Weapon ya ada Epic Weapon kebetulan nah ini kita bisa lihat sintesis Epic Weapon Exchange Coupon dan kalau kalian nanya lah Bro kenapa enggak diambilin di char-say-nya tadi aja gitu kenapa malah di char-ladangnya gitu ya karena kalau misalnya di char-say-nya lagi terlalu banyak coy Weaponnya ya enggak Oke jadi di sini gua langsung aja kita bisa lihat tampilan kostumnya seperti ini jadi kalau kalian lihat video video gua sebelumnya yang ngebahas tentang kostum ini Purple King ini ternyata yang di bro diubah itu desainnya ya yang diubah desainnya dan namanya sebelumnya itu namanya Purple King sekarang namanya menjadi Majestic King ya dan kita bisa lihat desainnya di sini berubah juga coy desainnya berbeda banget sekarang tuh Oke kita langsung aja ambil yang Weaponnya ya ya di sini karena jobnya Moon Lord kita ambil Moonlight Splitter Oke oke bener enggak sih Moonlight Splitter enggak sih Oke habis itu kita ehit gini Silver Slash Tom Flying Swing Grave Oke Oke set nah kita udah dapetin dari sintesis kostum tadi Nah ini dia Epic kostumnya Nah kalian bisa lihat Nah tuh Epic kostumnya ini warna hitam gitu desainnya warna hitam ya dibaluti dengan naga-naga kuning gitu di ininya nah ini dia pedangnya cuy jadi kalau kalian nanya Bang kok kostumnya enggak di CP bukannya juga kostumnya di cash shop gitu ya intinya adalah kostumnya tuh ya kita mesti nge-cash sih sebenarnya ya maksudnya nge-cash kita mesti beli boxnya dulu cuy di cash shop maksudnya tuh kayak gini F11 kita mesti beli boxnya gitu loh boxnya itu ini Retroletus PLS gacha box dan kalau misalnya kalian nggak mau beli CC nya kalian nggak mau beli cashnya nih kalian bisa beli via gold di trading house nah di trading house juga lumayan mahal sih harganya cuy dan ini char ladang aja udah Epic kostum coy weaponnya kapan car gua coy nah kita lihat disini Retroletus gacha box harganya 6800 gold satu boxnya coy oke untuk itu sekian dulu jadi ini pembahasan pertama itu tentang mission box klerik pries eh atau mission box pries remake dan juga Epic kostum yang ada di Dragones saat ini coy yang katanya rumornya tuh akan masuk di Crystal Point padahal ternyata enggak yang pertama di Crystal Point yang kedua itu di cash shop ternyata dua-duanya enggak benar sama sekali yang benar adalah masuk di sintesis Epic kostum atau di sintesis kostum coy jadi kalau kalian mau mendapatkan set kostumnya ya kalian mesti judi dulu gitu sama aja ngeluarin duit dulu gitu kan oke mungkin untuk video kali ini cukup sekian jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe juga biar kalian biar channel ini terus nge-upload tiap hari dan terus memberikan informasi terbaru buat kalian semua tentang Dragones so thanks for watching see you to the next video oh iya by the way tentang Elestra Rotasi next time gue bakalan bikin ya mungkin sehari kedepan ya sehari setelah video ini gue bakalan upload thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax